Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Nadine elektro tutorial perbaikan seputar elektronik dan kali ini saya kedatangan sebuah TV LED merek Samsung ya merek Samsung jadi TV ini kata yang punya yaitu jika dicolokkan ke listrik ya MCB nya selalu jenglek ya alias shot dan kebetulan untuk TV ini yaitu TV punya teman saya ya temen lama sekaligus teman di YouTube ya kebetulan beliau juga seorang youtuber yang memang dia berbeda ya berbeda tema dengan saya beliau yaitu YouTube nya di seputaran membahas tentang tanaman hias ya Oke untuk channel YouTube nya mungkin bisa dilihat di deskripsi ya yaitu channel Alif Fatoni silahkan bagi kawan-kawan yang belum berteman dengan beliau untuk berteman ya karena beliau itu termasuk orang yang amanah Oke lanjut untuk TV ini karena kata beliau selalu jeglek ya kalau dicolokkan jadi tidak akan saya nyalakan dulu akan saya langsung bongkar saja untuk mengetahui apa kerusakannya Oke lanjut ke ini dia untuk model TV nya yaitu Samsung ya Samsung model UA40J 5000 AK ini dia tipenya teh kan saya bongkar dahulu udah-mudahan kasus TV temen saya ini bisa terselesaikan lanjut Oke akan saya buka dulu untuk casing belakang ini kita buka casingnya nah seperti ini Oke ini dia untuk kedalaman TV LED Samsung dengan seri 2 A40J 5000 AK ya ini untuk mainboard nya dan ini untuk power supply nya oke kita periksa-periksa apa yang menyebabkan TV ini short ya alias selalu membuat MCB jeglek Oke saya akan tertuju ke bagian ini power supply power supply nah disini sudah terlihat ya ada komponen yang hangus yang tentunya bukan hanya komponen ini saja yang menyebabkan MCB jeglek biasanya akan merembed ke yang lain ya biasanya ini untuk MOSFET juga kena mungkin IC drapernya juga kena ya untuk mempercepat pekerjaan mungkin nanti untuk perbaikan power supply akan saya share pada video berikutnya ya yang mudah-mudahan ada gantinya satu blok untuk power supply ini biar lebih cepat ya untuk penyelesaiannya penggantinya saya ini sudah ada ya ini sudah ada akan saya lepas dulu untuk ini yang rusaknya ya akan saya lepas dulu untuk yang rusaknya nanti akan saya coba perbaiki ya ini biar cepat akan saya ganti dulu untuk satu blok ya nanti jika berhasil perbaikannya ini akan saya share Insyaallah ya Oke ini saya amankan dulu untuk power supply yang rusaknya ini untuk penggantinya ini untuk penggantinya akan saya pasang ya untuk penggantinya akan saya pasang mudah-mudahan ini masih normal ya mudah-mudahan masih normal oke saya baut dulu ya saya baut dulu oke ini sudah terpasang sudah terpasang nanti sebelum saya tutup akan saya coba nyalakan dulu ya akan saya saya coba nyalakan dulu oke akan saya coba nyalakan dulu ini sudah bisa menyala ya ada logo Samsung ini tipinya sengaja saya taruh dibalik dulu ya nah ini untuk noise semutnya sudah keluar nanti tinggal saya kasih anten ya saya kasih anten alhamdulillah alhamdulillah untuk stok power supply nya sudah masih normal ya jadi bisa terselesaikan oke lanjut saya rapihkan dulu oke ini dia untuk tipinya sudah saya rapihkan alhamdulillah sudah bisa normal dan gambarnya pun sudah keluar ya dengan perusahaan hanya power supply nya saja yang ini tadi bermanfaat ya akhir kata dari saya Nadine Alegro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebuah suksesnya logram terima kasih terima kasih Terima kasih.